Satu unit Batalion Komando 463 Paskas Timadun diterjunkan guna menumpas teroris serta membebaskan Sandra. Bagaimana upaya pasukan elit ini dalam membebaskan Sandra? Berikut informasinya. Dari udara, dua buah pesawat tempur T-50E Golden Eagle menyerang titik yang menjadi markas milisi anggota teroris. Tertangkapnya seorang pilot angkatan udara kemudian menjadi Sandra kelompok ini. Usai upaya negosiasi menemui jalan buntu, unit Satuan Batalion Komando 463 Paskas diterjunkan untuk bebaskan Sandra. Sebuah gubuk yang jadi tempat Sandra disembunyikan, akhirnya diledakkan usai Sandra dibebaskan. Aksi ini adalah salah satu simulasi pembebasan Sandra yang dipertontonkan pada 795 siswa Taruna dan Taruni Akmil dan Akpol yang tengah berkunjung ke pangkalan udara Iswahlu di Madiun. Dalam yang bersama ini, harapan kedepannya tentu masing-masing dari kami dapat mengerti memalami tugas dari rekan-rekan kami, baik dari AD, AL, AU, ataupun Akkol. Jadi pada masa implementasinya pada saat menjadi permintaan nanti, untuk saling menolong-menolong dan persatuan itu akan lebih mudah. Itu sangat bermanfaat sekali untuk Taruna agar menjadi motivasi ke depannya menjadi lebih siap untuk menjadi prajurit sejati. Selain ke Lanutiswah Yudi nanti kami akan ke AL, sebelumnya kami telah ke Akmil dan AHU. Pengenalan alutsista dan pesawat tempur diperlukan untuk memberi pengetahuan ciri khas dari masing-masing kesatuan. Melalui pendidikan militer bersama ini, alumni Akmil dan Akpol diharap bisa mengwujudkan sinergi antar kesatuan, bunda membela bangsa di bawah panji merah putih. Sonimis Dananto melaporkan untuk NET.